Harta Karun Kerajaan Sang Jilid 5. 13. Luluhnya kekerasan hati Seng Ayah. Melihat puterinya menangis, Butek Sin Leong merangkulnya. Sudahlah, kalau begitu halnya, ternyata aku telah salah pilih ketika menerimanya sebagai murid. Sudah, jangan menangis. Aku tidak menyalahkanmu dan kalau Kong Se datang ke sini, aku akan memaki dan memarahinya. Apakah sekarang setelah melihat kelakuannya, Ayah masih ingin mengambil dia sebagai mantutannya A.I.Y.I.N. sambil menahan isaknya? Hmm, untuk itu, ah, kalau engkau tidak mau, aku pun tidak akan memaksamu. Ah, terima kasih, Ayah. Hatiku menjadi lega sekarang. Ternyata Cung Giok memang benar sekali. Eh, Cung Giok benar sekali? Apa maksudmu? Ayah, dalam perjalananku ketika aku melewati sebuah dusun, ada tiga orang para jurid Mongol bersikap kurang ajar terhadapku. Aku menghajar mereka dan membunuh dua orang di antara mereka akan tetapi yang seorang dapat lolos. Agaknya yang lolos itu lalu memberitahu kawan-kawannya dan aku dikejar-kejar. Ketika aku menyeberangi sungai dengan sebuah perahu, tiba-tiba muncul dua perahu besar yang penuh dengan para jurid Mongol. Aku melawan dan mengamuk, berhasil membunuh banyak para jurid yang mengeroyoku, akan tetapi ketika aku dihujani anak panah, sebatang anak panah mengenai punggungku sehingga aku terjatuh ke dalam air sungai. Ah, keparat pasukan itu. Lalu bagaimana, Aieien? Dalam keadaan pingsan aku hanyut, akan tetapi ada yang menolongku dan membawaku berenang ke darat. Orang itu menyelamatkan aku dari maut dan mengobati luka di punggungku. Bagus, siapa orang itu? Dia adalah Poh Cun Giok, ayah. Ahaha. Dia? Hem, dia telah membayar hutang kepadamu karena engkau juga menyelamatkan nyawanya. Setelah menolongku dia lalu bercerita tentang urusannya dengan Panglima Besar Kong Tekok. Setelah itu, mendengar ceritaku bahwa aku minggat dari Bukit Merah karena hendak dipaksa menikah dengan Kong Sek. Cun Giok menasihati aku agar aku segera pulang dan minta maaf padamu, ayah. Dia meyakinkan aku bahwa ayah yang menyayangku pasti tidak akan memaksaku menikah dengan orang yang tidak aku suka. Butek Sin Leong mengelus jenggotnya dan tersenyum. Hem, A.I.Y.I.N., agaknya engkau akrab dengan Poh Cun Giok dan dia amat baik kepadamu. Katakan, apakah pemuda itu mencintaimu? Wajah gadis itu menjadi kemerahan. Aku, aku mana tahu, ayah. Dia memang baik sekali padaku, akan tetapi tentang hal itu, aku, ah, bagaimana aku dapat mengetahui isi hatinya? Hem, apakah engkau mencintanya? Wajah A.I.Y.I.N. menjadi semakin merah dan beberapa kali ia mengerutkan alis, menghela nafas panjang dan menggeleng-geleng kepalanya sebelum menjawab. Ini, aku pun tidak tahu, ayah. Dia memang baik sekali dan aku kagum padanya, akan tetapi cinta. Ah, aku tidak tahu cinta itu bagaimana. Hahaha, kalau engkau cinta padanya, dia harus mau menjadi suamimu. Akanku ceritakan hal ini dengan dia kalau aku bertemu dengan Cun Giok. Ih, ayah. Malu dan kalau kita yang mulai membicarakan soal itu. Sudahlah, ayah, jangan kita bicarakan soal itu sekarang. Ada berita yang lebih penting lagi dan ayah pasti tertarik mendengarnya. Berita tentang apa, A.I.Y.I.N.? Tentang harta karun kerajaan Sang. Harta karun kerajaan Sang. Apa itu dan bagaimana ceritanya Butek Sin Luang tertarik sekali. A.I.Y.I.N. sudah mendengar tentang harta karun itu dari Cun Giok. Maka ia menceritakan dengan singkat bahwa harta karun itu milik kerajaan Sang yang disembunyikan. Akan tetapi ketika tempat persembunyian itu ditemukan, harta karun telah lenyap. Peti harta karun itu kosong dan di dalamnya hanya terdapat tulisan huruf Taisan sekarang. Berita itu telah tersebar luas. A.I.Y.I.N. semua orang di Bueng, Rimba Persilatan, kaum Pendekar, dan Kang O, Sungai Telaga, kaum Sesat, hendak mencari dan memperebutkan harta itu. Mereka semua mencari ke Taisan. Cun Giok juga hendak pergi ke sana untuk mencari pencuri harta dan merebutnya. Hmm, untuk apa mereka semua memperebutkan harta itu? Ayah, menurut cerita Cun Giok, harta itu adalah hasil korupsi seorang pembesar korup dari kerajaan Sang yang bernama Tai Kambong. Dia mencuri harta karun itu dan menyembunyikannya, lalu membuat peta. Peta itu tadinya terjatuh ke tangan Cun Giok dan kawan-kawannya, akan tetapi mereka tertawan oleh Panglima Kim Bayan, bahkan Su Heng Kong Se juga berada dalam rombongan Panglima Kim Bayan. Cun Giok dan kawan-kawannya dipaksa membantu Panglima Kim Bayan mencari harta karun menurut petunjuk peta. Akan tetapi, ketika ditemukan tempat itu hartanya telah lenyap, tinggal peti kosong di mana terdapat tulisan Taisan. Hem, biarkan mereka berebut. Aku tidak butuh harta karun. Hartaku sudah cukup. Akan tetapi, ayah. Harta karun itu banyak sekali dan pula, perebutan itu juga berarti persaingan nama. Siapa yang berhasil mendapatkan harta karun, berarti dialah yang paling kuat. Kelemahan Butek Sin Leong adalah soal nama besar. Dia menggunakan julukan Butek, tidak terlawan, sudah menunjukkan betapa dia amat mementingkan nama besar. Maka begitu Aiyin yang cerdik menyebut tentang persaingan nama besar, hatinya segera tertarik. Siapa saja yang memperebutkan harta karun itu? Aku tidak tahu, ayah. Akan tetapi yang jelas ada tiga golongan. Pertama adalah orang-orang kerajaan Mongol seperti Panglima Besar Kimbayan dan mungkin juga Suheng Kongsa. Dan mereka ini berusaha mendapatkan harta karun mungkin untuk diserahkan kepada pemerintah kerajaan Mongol atau mungkin juga untuk diri mereka sendiri. Golongan kedua adalah para tokoh sesat, para petualang yang ingin memiliki harta besar itu, atau para datuk dan tokoh besar yang ingin membuat nama besar. Ada pun golongan ketiga adalah para pendekar yang menentang kerajaan Mongol dan seperti yang diceritakan Chun Giok, mereka ini berusaha mendapatkan harta karun untuk diserahkan kepada para pejuang yang menentang dan ingin menumbangkan kekuasaan penjajah Mongol. Butek Sin Leong mengangguk-angguk. Hatinya semakin tertarik. Dan bagaimana dengan engkau, Aiein? Apakah engkau juga ingin mencari harta itu? Aku ingin sekali, ayah, bukan karena ingin memiliki harta itu, melainkan ingin mencari pengalaman. Perebutan harta karun itu tentu ramai sekali, ayah. Banyak orang-orang sakti akan datang ke tempat itu. Kalau aku datang ke sana, tentu aku akan mendapatkan banyak pengalaman. Akan tetapi, terus terang saja, aku agak takut, ayah. Dengan kepandayan yang kumiliki, bagaimana mungkin aku dapat menghadapi orang-orang sakti itu dengan aman? Apakah engkau tidak ingin ke sana agar dapat bertemu dengan Chun Giok? Tanya Seng Ayah. Ayah, ayah. Tentu saja kalau bertemu dia, kami dapat bekerja sama. Aku akan membantunya memperebutkan harta itu. Dan tak akan menyerahkan kepada para pejuang. Bukankah kita ini orang-orang yang tidak ingin memihak, baik memihak kerajaan Mongol maupun memihak para pejuang yang memusuhinya? Tentu saja, ayah. Akan tetapi aku hanya membantu, karena Chun Giok adalah sahabat baikku. Akan tetapi kalau ayah pergi juga, tentu saja aku akan membantu ayah. Baik, kita pergi ke Taisan. Akhirnya Butek Sin Leong tertarik juga karena kalau dia dapat merampas harta karun itu, seluruh tokoh di dunia persilatan akan mengakuinya sebagai pendekar yang benar-benar Butek, tanpa tanding. Aiyyen gembira sekali mendengar ini dan ia merangkul ayahnya dengan gembira dan manja. Pegunungan Taisan adalah sebuah pegunungan yang amat luas. Taisan memiliki banyak puncak yang tinggi menjulang ke langit dan menembus sawan. Ratusan bukit-bukit terdapat di pegunungan itu. Biasanya, pegunungan ini sepi karena biarpun tanah pegunungan itu cukup subur, namun banyak bagian daerah itu merupakan daerah rawan yang ditakuti penduduk. Hanya di bagian timur, yang menjadi pusat partai persilatan Taisan Pai saja yang tidak ditakuti rakyat sehingga di daerah itu terdapat beberapa buah desa yang dihuni para petani. Akan tetapi di daerah barat, utara, dan selatan merupakan daerah rawan yang amat berbahaya dan dikabarkan sebagai daerah maut oleh penduduk di sekitar Taisan. Di daerah barat dikuasai oleh seorang yang oleh penduduk dianggap sebagai seorang manusia iblis. Tidak ada yang mengetahui nama tokoh ini, karena hanya julukannya saja dikenal orang. Julukannya adalah Wolosian, Dewa Api, dan siapa saja yang kebetulan melihat dia, dari jauh saja orang itu akan melarikan diri ketakutan. Tokoh ini berusia sekitar 50 tahun, tubuhnya tinggi besar, mukanya mirip muka singa penuh berwok. Hebatnya, baik rambutnya yang panjang riap-riapan maupun berwoknya yang menutupi muka itu berwarna kemerahan seperti api. Wolosian yang menguasai pegunungan bagian barat ini mempunyai anak buah sebanyak kurang lebih 50 orang. Mereka tinggal di sebuah perkampungan bersama keluarga para anak buahnya dan Wolosian sendiri tinggal di sebuah rumah gedung di tengah perkampungan, sedangkan anak buahnya tinggal di pondok-pondok di sekeliling rumah gedung itu bersama keluarga mereka. Wolosian tidak mempunyai keluarga. Sejak dulu datuk ini tidak pernah berkeluarga, hanya hidup seorang diri saja. Wataknya amat aneh dan ganas maka andai kata dia berkeluarga, tentu keluarganya tidak akan dapat tinggal bersama seorang seperti dia. Tentu saja wataknya yang ganas liar dan kasar itu dicontoh anak buahnya. Anak buahnya dapat dikenal dengan pakaian mereka yang serbah hijau. Mereka memang segolongan perampok, akan tetapi kalau saja ada yang berani melanggar wilayah kekuasaan mereka, jangan harap orang itu dapat keluar dari situ dengan selamat. Ada pun tokoh yang menguasai bagian utara pegunungan itu adalah sepasang orang kembar yang di dunia kengau dikenal sebagai Hekpek Moko, Iblis Hitam Putih, yang pertama atau yang lebih tua berjuluk Hek Moko, Iblis Hitam, disebut demikian karena memang mukanya hitam seperti arang, juga kedua telapak tangannya hitam. Ada pun orang kedua atau yang lebih muda dijuluki Pek Moko, yang artinya Iblis Putih. Muka Pek Moko juga aneh, putih seperti kapur sehingga lebih mengerikan lagi dibandingkan kakaknya. Juga telapak tangan Pek Moko berwarna putih seperti kapur. Kalau bagian barat yang menjadi tempat tinggal Hualosian disebut Bukit Merah, maka bagian utara tempat tinggal Hekpek Moko Iblis dikenal dengan sebutan Bukit Batu. Hekpek Moko juga mempunyai anak buah sebanyak kurang lebih 50 orang. Di bagian selatan pegunungan itu, disebut Bukit Cemara, menjadi markas perkumpulan Angtung Kaipang, perkumpulan pengemis tongkat merah. Angtung Kaipang sebetulnya memiliki cabang hampir di semua kota besar, bahkan di kota raja juga ada. Akan tetapi pusatnya, atau tempat tinggal tokoh utama berada di Bukit Cemara di bagian selatan pegunungan Taisan. Ketuanya adalah seorang pengemis tua berusia sekitar 55 tahun yang berjuluk Pui Tung Sinkai, pengemis sakti tongkat setan. Di situ tinggal kurang lebih 100 orang murid atau anggotanya. Perkumpulan ini dahulunya juga merupakan perkumpulan orang-orang yang anti penjajah. Akan tetapi setelah penjajah Mongol berkuasa, mereka menjadi diam dan tidak acuh. Hal ini adalah karena mereka takut kalau-kalau pemerintah baru akan membasmi mereka. Karena mereka merupakan perkumpulan pengemis, maka tentu akan mudah diketahui pemerintah dan tidak sulit membasmi para pengemis ini. Demikianlah, Kui Tung Sinkai memberi peringatan keras kepada para anggotanya di seluruh kota-kota besar agar tidak mengambil sikap memusuhi pemerintah. Demikianlah, di empat penjuru pegunungan Taisan terdapat empat golongan yang dipimpin orang-orang yang berkepandaian tinggi. Tentu saja besar kemungkinan masih ada tokoh-tokoh rahasia yang lain yang menyendiri, pertapa-pertapa sakti yang mengasingkan diri dari dunia luar. Akan tetapi, yang paling terpandang dan disegani di dunia persilatan tentu saja adalah Taisan Pai, sebuah perguruan silat yang terkenal memiliki murid-murid yang menjadi pendekar gagah perkasa. Taisan Pai, seperti aliran persilatan lain kecuali Siao Lim Pai yang dipimpin para Hwasyuk, pendeta Buddha, yang menyebarkan agama Buddha, dipimpin oleh para Tosu, pendeta agama Tzu. Pada waktu itu, yang menjadi ketua Taisan Pai adalah Taisan Sian Jin Tio Kong, seorang laki-laki berusia sekitar 60 tahun. Wajahnya bersih tanpa kumis, hanya terhias jenggot pendek yang dipotong rapi sehingga tampak tampan. Namun tarikan mulut dan pandang matanya menimbulkan kesan angkuh, seperti sikap kebanyakan pemimpin perkumpulan yang besar dan kuat. Selain lihai ilmu silatnya dan amat kuat tenaga saktinya, Taisan Sian Jin ini amat terkenal kelihayan Sian Kiamnya, sepasang pedangnya. Murid Taisan Pai terdiri dari sekitar 100 orang dan ketuanya diwakili 5 orang sutenya, adik seperguruannya. Mereka berlima itu dikenal dengan sebutan Taisan Ngo Sien Kiam, 5 pedang sakti Taisan. Sebagai adik-adik seperguruan ketua Taisan Pai, tentu saja ilmu silat mereka juga tinggi. Bahkan kalau mereka berlima maju bersama, tingkat kepandayan mereka hanya kalah sedikit dibandingkan tingkat Suheng, kakak seperguruan, mereka. Pada masa itu, biarpun terdapat banyak agama dan aliran kebatinan, namun yang terbesar dan dianut sebagian besar rakyat adalah tiga agama, yaitu agama Buddha, agama Tu, dan agama Hong Hucu. Sungguh pun semua agama di dunia ini berdasarkan wahyu dari Tuhan Yang Mahasa, yang diturunkan kepada manusia untuk memberi tuntunan agar manusia hidup di dunia ini dapat menjadi penyalur berkat dari Tuhan, saling mengasihi, saling tolong, dan bersama-sama mengatur agar kehidupan manusia di dunia ini tenteram, damai, aman dan sejahtera, namun kenyataannya oleh manusia bahkan dipertentangkan. Banyak yang tidak dapat melihat kenyataan bahwa semua agama itu menuntun manusia agar mendekati dan kembali kepada seng sumber, yaitu Tuhan Yang Maha Tunggal. Memang kera yang ditempuh saling berbeda karena wahyu-wahyu itu diturunkan dalam waktu yang berbeda, kepada bangsa yang latar biakang kebudayaannya berbeda. Namun, biarpun kera atau jalan itu berlainan dan berbeda, itu hanya merupakan upacaranya belaka. Intinya adalah membimbing manusia agar berusaha mendekati Tuhan dengan hidup sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Bukti bahwa semua agama itu merupakan wahyu dari Tuhan adalah bahwa semua agama, biarpun dengan kera yang berbeda, pada intinya adalah hidup melalui jalan kebenaran dan kebajikan, dan menjauhi dosa dan kejahatan. Namun sungguh menyedihkan melihat betapa manusia dikuasai oleh nafsu-nafsunya sendiri sehingga memiliki keakuan yang amat kuat, lebih kuat daripada pelajaran agama masing-masing. Karena keakuan inilah yang masing-masing menganggap agama sendiri yang benar, jalannya sendiri yang tepat menuju kepada Tuhan, sedangkan agama lain itu salah dan nyeleweng, bahkan ada yang lebih bengis lagi menganggap bahwa Tuhan yang disembah agama lain itu bukan Tuhan mereka, bukan Tuhan yang asli. Masing-masing memperebutkan kebenaran, lupa bahwa kebenaran yang diperebutkan itu sudah tidak benar lagi. Ada pula golongan yang dapat menerima tiga agama terbesar saat itu. Mereka mempelajari ketiganya dan melihat perpecahan bahkan permusuhan di antara agama-agama itu, mereka lebih suka mengasingkan diri, bertapa di tempat-tempat sunyi, tidak mencampuri urusan manusia ramai yang hanya mendatangkan pertentangan dan permusuhan. Taishan Pai termasuk umat beragama itu yang bersikap keras, yang menolak pelajaran agama lain, menganggap golongan sendiri yang paling benar, paling baik, dan karenanya paling dekat dengan Tuhan, seolah Tuhan hanya milik pribadi golongan mereka sendiri. Sikap umat beragama seperti inilah yang menimbulkan persaingan dan pertentangan sehingga seringkali terjadi perang di antara mereka. Biarpun Taishan Pai menganut aliran agama yang teguh dan fanatik, namun mereka tidak pernah memusuhi golongan atau agama lain secara terbuka. Mereka bukanlah golongan sesat yang memiliki watak jahat. Karena berita tentang harta karun yang dicuri orang yang mengaku berasal dari Taishan itu tersebar luas, maka Taishan Pai juga sudah mendengar berita itu. Taishan Sian Jin memanggil kelima orang sutenya dan mengadakan perundingan. Mereka maklum bahwa akibat pengakuan pencuri harta karun itu, pasti Taishan Pai merupakan satu di antara golongan yang dicurigai mencuri harta karun. Juga diam diam mereka ingin ikut menemukan harta karun itu, karena dilubuk hati para pimpinan Taishan Pai itu, mereka juga membenci pemerintahan penjajah Mongol dan mereka akan merasa lebih suka kalau harta karun terjatuh ke tangan para pejuang. Mulai hari itu, para murid diperintahkan untuk melakukan penjagaan ketat di sekeliling perkampungan Taishan Pai. Bahkan Taishan Ngao Sien Kiam sendiri sering mengadakan perondaan, menjaga segala kemungkinan. Pada suatu pagi, ketika matahari telah naik agak tinggi sehingga sinarnya mulai mengusir hawa dingin di puncak bukit yang menjadi markas Taishan Pai, tampak Pong Chun Giok berjalan santai di samping sepasang gadis kembar, yaitu The Kui Lan dan The Kui Lin. Seperti kita ketahui, Chun Giok bersahabat dengan sepasang gadis kembar putri The Toa Nyo majikan lembah seribu bunga dan ketika dia bercerita tentang harta karun kerajaan Song yang dicuri orang, Kui Lan dan Kui Lin merengek kepada ibu mereka, minta agar diperkenankan ikut dan membantu Chun Giok mencari harta karun itu ke Taishan. Ketika mereka bertiga tiba di kaki pegunungan Taishan yang amat luas, Kui Lin berkata dengan alis berkerut. Wah, Taishan merupakan pegunungan yang demikian panjang dan luasnya. Bagaimana mungkin mencari pencuri itu? Untuk menjelajahi pegunungan ini, ku kira biar sampai bertahun-tahun sekalipun pasti tidak akan dapat selesai. Ku kira tidak perlu menjelajahi seluruh pegunungan ini, Lin Woi, kata Chun Giok. Aku mendengar bahwa perkumpulan terbesar di daerah ini adalah Taishan Pai, aliran persilatan yang cukup terkenal walaupun tidak sebesar Xiaolin Pai atau Butong Pai. Aku memang tidak percaya kalau Taishan Pai yang terdiri dari para pendekar itu melakukan pencurian harta karun dan dengan sombongnya menantang para ahli silat dengan memberitahukan tempat tinggalnya. Akan tetapi setidaknya kita akan bisa mendapatkan keterangan dari mereka. Kalau begitu sebaiknya kita mencari dan mengunjungi Taishan Pai, Giokko kata Kuilan. Mereka lalu mencari keterangan kepada penduduk dusun di sekitar kaki pegunungan Taishan. Dengan mudah mereka mendapatkan keterangan karena semua orang di daerah itu tahu belaka di mana adanya markas Taishan Pai, yaitu di bagian timur pegunungan itu. 14. Sambutan tokoh-tokoh Taishan Pai Demikianlah, pagi hari itu, Chun Giok, Kuilan dan Kuilin mendaki bukit yang menjadi asrama Taishan Pai. Keindahan pemandangan alam di sekeliling mereka ketika mereka mendaki bukit di pagi hari itu membuat mereka berjalan dengan santai sambil menikmati keindahan panorama sepuas hati. Kuilin yang beratak riang dan lincah itu berulang-ulang mengeluarkan seruan kagum memuji keindahan itu. Setelah tiba di lereng paling tinggi, mereka bertiga memandang takjub. Bukan main luasnya pegunungan itu. Puncak-puncak bukit menjulang di sekelilingnya dan mereka merasa betapa di setiap bukit itu mungkin saja menjadi kediaman si pencuri harta karun. Akan tetap yang mana? Benar Kuilin tadi, kalau harus dikunjungi satu demi satu, mereka membutuhkan waktu bertahun-tahun. Akhirnya mereka itu tiba di depan perkampungan Taishan Pai. Terdapat sebuah gapura besar dan di atas gapura terdapat papan nama Taishan Pai yang ditulis dengan huruf-huruf besar yang gagah dan indah. Tiba-tiba dari dalam gapura itu berloncatan tujuh orang laki-laki yang memegang pedang terhunus. Mereka adalah anak murid Taishan Pai yang melakukan penjagaan. Ketika dari jauh mereka melihat seorang pemuda dan dua orang gadis mendaki puncak, mereka bersembunyi di balik gapura dan mengintai gerak gerik mereka. Melihat tiga orang pengunjung itu tampak santai dan tidak menimbulkan kesan mencurigakan, setelah Chun Giok dan dua orang gadis kembar tiba di depan gapura, mereka bertujuh berlompatan keluar dan menghadang di depan tiga orang pengunjung itu. Berhenti seorang di antara mereka yang paling tua, berusia sekitar 40 tahun, menegur dengan suara lantang. Kalian bertiga melanggar wilayah Taishan Pai? Siapakah kalian dan ada keperluan apa datang berkunjung ke tempat kami? Sikap tujuh orang yang memandang penuh kecurigaan itu membuat Kuilin merasa jengkel. Wih, Giokul, apakah mereka ini murid-murid Taishan Pai yang kebelang terdiri dari para pendekar? Sikapnya lebih mendekati penjahat daripada pendekar. Biasanya, kalau atasan bersikap keras kepada bawahannya, maka si bawahan itu pun bersikap keras kepada yang lebih rendah kedudukannya, dan yang paling bawah tentu bersikap keras pula kepada orang lain. Tujuh orang murid atau anak buah Taishan Pai ini pun demikian. Karena sudah terbiasa menghadapi sikap keras dari atasan mereka, kini mereka pun memuntahkan sikap keras mereka terhadap orang lain. Kami adalah murid-murid Taishan Pai yang gagah, dan kalian bertiga tentulah orang-orang yang tidak mempunyai niat baik. Maka, menyerahlah kalian untuk kami tangkap dan kami hadapkan kepada pimpinan kami Hardik Kepala Regu Penjaga itu. Dia memandang dengan mata melotot dan tujuh orang murid itu melintangkan pedang di depan dada dan tangan kiri mereka bertolak pinggang. Kuilin yang lincah dan galak itu bertolak pinggang dengan kedua tangannya, melangkah maju dengan sikap menantang dan berkata sambil tersenyum mengejek. Apa? Tikus-tikus macam kalian ini hendak menangkap kami? Tidak usah menangkap kami bertiga, kalian coba tangkap aku saja, kalau kalian berhasil baru kalian patut menjadi murid-murid Taishan Pai. Tantangan dengan sikap mengejek dan merendahkan ini tentu saja membuat tujuh orang murid Taishan Pai itu marah sekali. Tangkap gadis sombong ini teriak Kepala Regu itu dan tujuh orang murid Taishan Pai itu bergerak maju setelah menyimpan pedang masing-masing. Tangan-tangan mereka meluncur seolah berebutan untuk dapat menangkap gadis yang tertawa-tawa mengejek itu. Lin Moi, jangan lukai orang seru kuilan yang khawatir kalau-kalau adiknya melukai dan membunuh orang. Padahal mereka datang berkunjung ke Taishan Pai bukan dengan niat bermusuhan. Biarpun wataknya keras, namun Kuilin bukan seorang gadis kejam dan dia selalu taat kepada kakak kembarnya. Maka, ketika tujuh orang itu menyerbu, ia pun mengandalkan kelincahan gerakannya, mengerahkan ginkang dan tubuhnya berkelebatan di antara para pengeroyuknya. Jari-jari tangannya yang lembut dan kecil runcing itu pun menotok ke kanan-kiri dan tubuh tujuh orang murid Taishan Pai itu pun berpelantingan roboh dan tidak dapat bergerak. Berkutik pula karena jalan darah mereka tertotok sehingga tubuh mereka lemas tidak mampu menggerakkan tangan dan kaki lagi. Kuilin mengusap-usap dan mengebut-ngebutkan kedua telapak tangannya seolah hendak membersihkan bekas sentuhan tangannya kepada tubuh tujuh orang pengeroyok itu. Tiba-tiba terdengar seruan Sian Chai dan tampak bayangan lima orang berkelebat. Tau-tau di situ muncul lima orang berpakaian tosu, pendeta tu, yang masing-masing mempunyai pedang di punggung mereka. Seorang di antara mereka yang paling tua, usianya sekitar 52 tahun, berjenggot panjang dan rambutnya diikat ke atas dengan sehelai pita putih, memandang ke arah tiga orang muda itu, lalu memandang kepada tujuh orang murid yang rebah tanpa luka namun tidak mampu bergerak itu. Dia lalu menghampiri para murid dan jari tangannya menotok mereka satu demi satu. Tujuh orang murid itu dapat bangkit berdiri dan dengan suara ribut mereka berkata, Suhu, gadis liar ini. Tosu itu membentak dengan suara tegas. Kalian mundur. Bikin malu saja mendapatkan bentakan ini, tujuh orang murid itu pun mundur dengan patuh setelah membungkut dengan hormat. Kuilin terkekeh senang. Nah, bagus. Murid-murid kurang ajar harus mendapatkan teguran keras. Tosu itu adalah Song Bu Tosu, orang pertama dari Taisan Ngao Sin Kiam, lima pedang sakti dari Taisan. Dia mengerutkan alisnya memandang kepada Kuilin yang masih tersenyum. Nona, engkau kah yang menghina murid-murid kami dan menotok mereka? Sebelum Kuilin menjawab, Chun Giok yang tidak ingin gadis lincah galak itu memperburuk keadaan dengan sikapnya yang keras, cepat melangkah maju dan mengangkat kedua tangan depan dada dengan sikap hormat. Tew Tiang, bapak pendeta, harap maafkan kelancangan adik kami. Kami datang tidak dengan niat buruk, melainkan hendak menghadap lociampu Taisan Sianjin. Akan tetapi tujuh orang murid tadi bersikeras hendak menangkap kami sehingga timbul pertengkaran antara mereka dengan adik kami ini. Maafkan kami, Tew Tiang dan perkenankan kami menghadap ketua Taisan Pai. Song Bu Tosu yang tadinya marah kepada Kuilin, menjadi agak reda kemarahannya melihat sikap dan kata-kata Chun Giok yang lembut dan sopan. Orang muda, kalian bertiga ini siapakah dan apa keperluan kalian ingin bicara dengan ketua Taisan Pai? Perkenalkan, Tew Tiang, saya bernama Poh Chun Giok. Siapa guru Musong Bu Tosu memotong, seolah nama pemuda itu tidak ada artinya baginya, maka dia menanyakan gurunya. Suhu adalah Mendiang Sumatiang Bun, kemudian kakek guru saya Pekong Lojin membimbing saya. Mendengar nama dua orang tokoh itu, lima orang Tosu itu agak terkejut juga. Hem, siapa tidak mengenal nama besar Sumatiang Bun, pendekar pahlawan bangsa murid Siaw Lim Pai itu? Sayang sungguh sayang, sekarang Siaw Lim Pai bukan lagi perkumpulan pahlawan bangsa, melainkan penjilat bangsa Mongol. Siapa dua orang gadis kembar ini? Apakah juga murid-murid Siaw Lim Pai? Kami bukan murid Siaw Lim Pai Kui Lin berseru. Kami adalah puteri ibu kami yang menjadi majikan lembah seribu bunga. Mendengar ini, lima orang Tosu itu saling pandang dan mereka merasa terkejut. Mereka sudah pernah mendengar tentang lembah seribu bunga yang kabarnya merupakan tempat yang amat gawat, tempat yang amat sukar didatangi karena mengandung banyak alat rahasia dan jebakan berbahaya. Juga mereka mendengar bahwa majikan lembah seribu bunga yang disebut The To'anyo adalah seorang wanita aneh yang tidak pernah mencampuri urusan dunia Kang Owakan tetapi yang memiliki kepandayan tinggi. Tu Tiang, sekali lagi kami bertiga mohon maaf atas kelancangan kami berkunjung ke Taisan Pai Kami ketua Taisan Pai tidak mempunyai banyak waktu untuk bertemu dengan sembelarang orang. Akan tetapi mendengar bahwa kalian bertiga adalah murid-murid orang pandai, kami hendak menguji kebenaran keterangan kalian. Tosu itu menggerakkan tangan kanannya ke belakang punggung dan tahu-tahu dia sudah mencabut sebatang pedang yang berkilauan saking tajamnya. Kalau engkau sebagai wakil kalian bertiga mampu menandingi ilmu pedang pintu, aku, selama lebih dari 30 jurus, maka kalian cukup berharga untuk menghadap ketua Taisan Pai. Giyoko, biarkan aku yang maju menandinginya kata Kui Lin Lin Mui, biar aku yang mewakili kalian, kata Chun Giyok. Giyoko, aku tidak takut padanya kata Kui Lin Lin Mui, jangan mencampuri. Biarkan Giyoko yang mengambil keputusan kata Kui Lin menegur adiknya dan Kui Lin tidak membantah lagi, hanya memandang kepada lima Tosu itu dengan mulut diruncingkan, cemberut. Chun Giyok menjurah kepada Song Bu Tosu. Totiang, kami datang berkunjung bukan untuk menguji kepandayan. Kami percaya sepenuhnya bahwa ilmu pedang Totiang berlima pasti amat tinggi dan lihai. Kami tidak berani main-main dan harap Totiang perkenankan kami menghadap ketua Taisan Pai. Tidak bisa, kalau kalian tidak mau diuji tingkat kepandayan kalian atau seorang di antara kalian, maka terpaksa kami tidak dapat mengijankan kalian memasuki markas kami. Chun Giyok menghela napas panjang. Dia tahu bahwa lima orang Tosu itu agaknya berwatak keras dan seperti kebanyakan ahli silat, selalu haos untuk menguji kepandayan dengan orang lain. Baiklah, Totiang, saya akan melayani kehendak Totiang, akan tetapi harap Totiang menaruh hati kasihan kepada saya yang bodoh. Setelah berkata demikian, dengan perlahan Chun Giyok mencabut pedangnya dan tampaklah sinar keemasan ketika pedang Kim Kong Kiam berada di tangannya. Kim Kong Po Kiam, pedang pusaka sinar emas kata Song Bu Tosu sambil memandang pedang di tangan Chun Giyok dengan metu, terbelalak. Benar, Totiang. Pedang ini pemberian mendiang suhu Sumatiang Bun, jawab Chun Giyok sambil melintangkan pedangnya di depan dada. Biarpun kaget melihat Kim Kong Kiam, Sung Bu Tosu tentu saja tidak merasa gentar karena melihat bahwa calon lawannya itu masih amat muda usia sehingga betapapun pandainya tidak mungkin dapat menandinginya yang sudah memiliki pengalaman puluhan tahun. Dia membuat gerakan perlahan mengatur pasangan kuda-kuda ilmu pedang Taisan Kiam Hoat, ilmu pedang Tian San, pedangnya menjulur lurus ke depan menyambung pundak dan dua jari tangan kirinya menunjuk ke atas. Orang muda, bersiaplah dan coba tahan seranganku. Saya sudah siap, Totiang. Harap Totiang tidak terlalu mendesak. Sambutlah, hiyaat Tosu itu menggerakkan tubuhnya dan pedangnya berubah menjadi sinar yang gemilang menyambar ke arah leher Chun Giyok dengan jurusan Jin Siahou, orang gunung menahan harimau. Chun Giyok maklum bahwa lawannya seorang ahli pedang yang amat tangguh, maka dia pun cepat memutar tubuh ke samping sambil mengelebatkan pedangnya untuk menangkis. Tentu saja dia membatasi tenaganya karena dia sadar akan keampuhan Kim Kong Kiam dan tidak ingin merusak pedang Tosu itu. Teranggut bunga api berpijar dan merasa betapa tangannya tergetar, Sambut Tosu melangkah ke belakang untuk memeriksa pedangnya. Bagaimanapun juga, melihat Kim Kong Kiam tadi, dia merasa khawatir kalau pedangnya rusak walaupun pedangnya itu juga sebatang pedang pusaka yang ampuh. Melihat pedangnya masih utuh tidak rusak sama sekali, Tosu itu berbesar hati dan mengira bahwa lawannya tadi telah mengerahkan seluruh Sinkangnya akan tetapi pedangnya tidak sampai rusak. Nama besar Kim Kong Kiam itu agaknya hanya kosong belaka. Hiyaat dah menyerang lagi dengan jurus Capsa Kiam Chitian, 13 pedang mengeluarkan kilat. Ini merupakan jurus sampu dari Tosu Kiam Kiam Hoat. Merupakan serangan berantai yang kesemuanya terdiri dari 13 jurus serangan pedang yang susul-menyusul dan amat sukar bagi lawan untuk dapat membebaskan diri dari serangan berantai susul-menyusul yang amat cepat ini. Chun Giok memela diri dengan mengelak, berlompatan ke sana sini, bahkan terkadang harus bergulingan dan ada kalanya pedangnya menangkis. Rangkaian serangan itu datang seperti hujan, seolah-olah pedang di tangan Tosu itu telah berubah menjadi 13 batang pedang yang menyambar-nyambar seperti kilat. Bukan main heran dan penasaran rasa hati Tosu itu setelah 13 jurus serangannya sama sekali tidak mengenai tubuh lawan, dan semua serangan dapat dielakkan atau ditangkis. Dia mengerahkan seluruh tenaganya dan mengeluarkan semua jurus simpanannya, namun semua hasilnya sia-sia belaka. Karena pemuda itu hanya mengelak dan menangkis, sama sekali tidak pernah membalas, dia merasa penasaran dan juga marah karena sikap pemuda itu seperti mempermainkan atau memandang rendah padanya. Maka, sambil mempercepat serangannya, dia berseru. Orang muda, balaslah seranganku tadinya dia mengira bahwa Chun Giok tidak mampu membalas karena terdesak olehnya dan tidak mempunyai kesempatan untuk membalas serangannya. Akan tetapi kini dia mulai menyadari bahwa pemuda itu mengalah dan tidak mau membalas. Hal ini membuat dia penasaran sekali. Kini Song Bu Tosu mengeluarkan jurus simpanannya, yaitu Sien Kiam Toat Beng, Pedang Sakti Pencabut Nyawa, yaitu ilmu pedang yang tidak pernah diajarkan kepada para murid. Yang menguasai ilmu pedang ini hanyalah Seng Ketua dan lima orang sutenya ini. Maka dapat dibayangkan betapa dasyat ilmu pedang ini yang merupakan ilmu pedang simpanan dari para pimpinan Taisan Pai dan hanya kalau keadaan amat mendesak, baru ilmu ini dikeluarkan. Agaknya, Seng Bu Tosu yang beratak keras itu lupa bahwa dia hanya ingin menguji kepandayan Chun Giok. Baginya, karena sejak tadi serangannya gagal, dia merasa dipermalukan kalau tidak mampu mengalahkan pemuda itu. Ketika dia mainkan ilmu pedang ini, terdengar suara berdesingan, dan angin gerakan pedang itu menyambar-nyambar, pedangnya lenyap menjadi gulungan sinar putih yang melingkar-lingkar. Sepasang gadis kembar itu sampai merasa khawatir, bahkan Kuilin yang biasanya tak kenal takut dan galak itu kini diam dan hanya memandang dengan metu, terbelalak, demikian pula Kuilin. Empat orang Tosu itu pun terbelalak, bukan karena kehebatan ilmu pedang Seng Bu Tosu yang juga mereka kuasai itu, melainkan karena kini tampak pemandangan yang luar biasa dalam pertandingan ilmu pedang itu. Tiba-tiba saja bayangan Chun Giok lenyap sama sekali dan yang ada hanya sinar kuning emas yang bergulung-gulung mengelilingi Seng Bu Tosu dan gerakan pedangnya. Gulungan sinar pedang putih dari Tosu itu makin lama semakin mengecil dan menciut, seolah terdesak dari luar oleh sinar kuning emas yang berputar mengelilinginya. Setelah beberapa lama saat lamanya, terdengar seruan Seng Bu Tosu. Sian Chai. Cukup sudah bayangannya melompat jauh ke belakang dan dia sudah berdiri tegak dengan pedang di tangan, lalu dimasukkannya pedangnya itu kembali ke sarung pedang di punggungnya. Gulungan sinar kuning emas itu pun lenyap dan tahu-tahu Chun Giok sudah berdiri di depan Seng Bu Tosu dengan pedang sudah disimpannya kembali. Kini Seng Bu Tosu memandang pemuda itu dengan sinar matukagum. Dia tadi kehilangan lawannya dan menjadi bingung, juga khawatir. Kalau lawannya menyerangnya, maka amat berbahaya baginya. Akan tetapi pemuda itu tidak menyerangnya sehingga dia melompat keluar dari medan perkelahian karena merasa bahwa kalau dilanjutkan, dia pasti akan kalah. Pou Si Chu, orang gagah Pou, ilmu pedangmu sungguh luar biasa sekali katanya dengan nada suara sungguh-sungguh. Tot Yang telah banyak mengalah. Terima kasih atas petunjuk Tot Yang, kata Chun Giok merendah. Hem, sekarang baru tahu akan kelihayan Bu Eng Chu, kata Kuilin dengan lantang. 15. Wajangan Ketua Tai San Pai Mendengar disebutnya julukan ini, Seng Bu Tosu membelalakan matanya. Ah, jadi engkau kah Bu Eng Chu yang menggemparkan kota raja itu? Tentu saja Giok ko adalah Bu Eng Chu, kata Kuilin sekarang bagaimana? Bolehkah kami bertemu Ketua Tai San Pai ataukah kami enci adik juga akan kau uji? Kini taulah lima orang Tosu itu bahwa tiga orang muda yang datang ini memang benar-benar memiliki kepandayan tinggi dan mereka tidak ragu lagi bahwa dua orang gadis kembar itu juga benar-benar putri majikan lembah seribu bunga. Mereka kini bersikap lain dan Seng Bu Tosu menghela nafas panjang. Pou Si Chu dan Jiwi Desho Chia, kedua nona de, apakah kedatangan kalian ini ada hubungannya dengan harta karun kerajaan Seng yang ramai dibicarakan itu? Hei! Bagaimana Toti yang tahu Kuilin bertanya heran? Berita itu kami dengar dibicarakan ramai di dunia Kang O, kabarnya harta karun itu dicuri orang yang bertempat tinggal di Tai San Pai. Keadaan yang tidak menentu ini, yang mungkin membuat sebagian orang menduga bahwa kami yang menjadi pencurinya, membuat kami mencurigai siapa saja yang datang ke sini. Karena itu ketika kalian muncul, tentu saja kami menaruh curiga. Sekarang kami percaya bahwa engkau adalah Bu Eng Chu dan dua orang nona ini putri-putri majikan lembah seribu bunga. Maka, marilah kalian kami antarkan menghadap Su Heng Tai San Sian Jin. Mereka lalu memasuki perkampungan Tai San Pai yang terdiri dari sebuah kuil besar dan beberapa bangunan kecil. Tai San Sian Jin, ketua Tai San Pai yang tinggal di kuil itu menerima mereka dalam sebuah bangunan tanpa dinding yang berada di tengah sebuah taman. Ketua itu bersama lima orang sutenya mempersilahkan Chun Giok, Kuilan dan Kuilin duduk dalam ruangan tanpa dinding yang kecil namun indah itu. Udara amat sejuknya dan keharuman bunga di taman itu menyambut mereka. Ketika Chun Giok bertiga memberi hormat kepada Tai San Sian Jin dan diperkenalkan oleh Song Bu Tosu, Tai San Sian Jin Tio Kong tersenyum mengangguk-angguk sambil merangkap kedua telapak tangan depan dada sebagai sambutan penghormatan. Sian Chai dia berseru gembira. Sungguh merupakan kegembiraan besar sekali bagi Tai San Pai dapat menyambut kunjungan murid Suma Tiang Bun dan Pek Kong Lo Jin, juga dua orang putri nyonya dari Lembah Seribu Bunga. Duduklah, Pou Si Chu dan kalian juga, dua orang nona, dan ceritakan apa keperluan kalian bertiga datang berkunjung ke Tai San Pai dan ingin berjumpa dengan pintu, saya. Maafkan kami bertiga yang telah mengganggu ketenangan di sini, Lo Chiam Pua. Terus terang saja kunjungan kami bertiga ini ada hubungannya dengan hilangnya harta karun kejaraan sang. Kami bertiga bertugas untuk mencarinya. Sian Chai ketua Tai San Pai itu memotong sambil mengerutkan alisnya yang sudah beruban. Berita yang menggemparkan itu sudah pintu dengar. Akan tetapi, apakah kalian tiga orang-orang muda ini mempunyai dugaan bahwa kami yang mencuri harta karun itu suaranya mengandung penasaran karena kalau Tai San Pai dituduh mencuri, hal itu sungguh merupakan penghinaan. Sama sekali tidak, Lo Chiam Pua. Justru kedatangan kami menghadap Lo Chiam Pua adalah untuk mohon petunjuk Lo Chiam Pua, siapa kiranya pencuri yang berani mengambil harta karun yang menjadi hak para pejuang untuk membela tanah air dari penjajahan bangsa Mongol, kata Chun Jiok. Sian Chai, Pinto tidak berani sembarangan menyangka seseorang sebelum mendengar bagaimana terjadinya pencurian itu, dan siapa yang memiliki peta harta karun sehingga jelas siapa yang berhak. Akan tetapi, besar kemungkinan yang merampas atau mencurinya tentulah pihak pemerintah Mongol. Saya kira bukan, Lo Chiam Pua, karena mereka pun masih mencari. Chun Jiok lalu menceritakan betapa daulutai kambong dari kerajaan Song Korup mencuri harta itu dari istana Song dan menyembunyikan harta karun itu lalu membuat sehelai peta. Ketika mendilang Panglima Sang Liu Bokeng membasminya, Liu Bokeng mendapatkan peta itu dan sebelum dia dibunuh para Panglima Mongol, dia meninggalkan peta itu kepada putrinya, yaitu Liu Cheng Cheng. Kemudian dia menceritakan dengan singkat betapa Liu Cheng Cheng, dia dan seorang gadis lain tertawan oleh Panglima Mongol Kim Bayan dan terpaksa mereka bertiga menyerahkan peta dan bahkan membantu Panglima itu mencari harta karun. Harta karun itu akhirnya ditemukan, berada di Bukit Sorga di dekat kota Raja yang kini menjadi tempat tinggal Cui Beng Kui Ong. Demikianlah, Lo Chiam Pua. Tempat harta karun dapat ditemukan akan tetapi ketika digali, yang ada hanya peti harta yang sudah kosong dan di dalamnya terdapat tulisan Taesan. Dan maka, jelaslah bahwa pencuri itu bukan pemerintah Mongol, kemungkinan besar pencurinya bertempat tinggal di Taesan. Maka kami mohon tetunjuk Lo Chiam Pua, siapa kiranya yang patut dicurigai. Mendengar cerita Cun Giyok tadi, ketua Taesan Pai dan lima orang sutenya saling pandang dan kini Taesan Sian Jin menghela nafas panjang. Sian Chai. Panglima Kim Bayan itu dibantu Cui Beng Kui Ong dan Song Bun Moli, sepasang iblis yang sakti dan amat jahat itu. Wah, kalau bukan pemerintah Mongol yang mengambilnya, tentu dicuri orang yang berilmu tinggi. Akan tetapi mungkinkah ada pencuri yang mengakui tempat tinggalnya? Pintu Kira pencuri harta karun yang amat berharga itu bukan orang yang demikian tolonya untuk memberitahukan tempat tinggalnya. Siapa tahu hal itu hanya untuk menyesatkan para pencarinya dan untuk menghilangkan jejaknya, Pou Si Chu. Memang kami juga sudah memikirkan kemungkinan itu, Lo Chiam Pua. Akan tetapi karena kami tidak tahu harus mencari kemana, maka terpaksa kami melakukan penyelidikan ke Taesan, Siapa tahu pencuri itu memang seorang yang amat sombong sehingga dia berani menentang siapa saja yang hendak merampas harta karun dari tangannya. Pou Si Chu dan Desyo Chia berdua, Taesan Pai sejak dulu membenci penjajah Mongol. Tentu saja kami tidak dapat berbuat apa-apa karena apa artinya kekuatan kami yang hanya kurang lebih seratus orang dibandingkan bala tentara mereka yang ratusan ribu jumlahnya. Akan tetapi, kalau ada usaha perjuangan menentang mereka, kami pasti akan mendukung dan membantu. Kami siap membantu kalian yang hendak mencari pencuri itu dan merampas kembali harta karun kerajaan Song yang sepatutnya diserahkan kepada para pejuang untuk membiayai perjuangan mereka mengusir penjajah Mongol dari tanah air. Bagus sekali Kui Lin berseru gembira. Sekarang baru aku percaya bahwa Taesan Pai adalah perkumpulan para pendekar. Lo Chiam Pua, terima kasih atas kesiapan Taesan Pai untuk membantu agar harta karun itu dapat dirampas kembali dan diserahkan kepada yang berhak. Sekarang kami mohon petunjuk, siapakah kiranya tokoh di daerah pegunungan ini yang pantas dicurigai? Memang ada beberapa tokoh dari berbagai golongan yang bertempat tinggal di daerah pegunungan Taesan ini. Akan tetapi, untuk menduga siapa yang kiranya mencuri harta karun itu, memang sukar. Huolosian, Dewa Api, yang tinggal di Bukit Merah sebelah barat pegunungan ini memang merupakan datuk sesat. Akan tetapi dia seorang yang kaya raya sehingga meragukan juga kalau menyangka dia yang melakukan pencurian itu. Bagaimana kalau Hak Pek Moko, sepasang iblis hitam putih, itu, Lo Chiam Pua tanya Kui Lin Sian Cai, agaknya kalian sudah menyelidiki tentang tokoh-tokoh yang berada di pegunungan ini kata Ketua Taesan Pai itu. Sepasang iblis hitam putih itu memang dapat digolongkan tokoh sesat juga. Mereka ganas, kejam, dan tinggal di Bukit Batu sebelah utara pegunungan. Akan tetapi entahlah, apakah mereka berdua dengan anak buah mereka yang sekitar lima puluh orang banyaknya itu mencuri harta pusaka kerajaan sang. Mereka memang terkenal suka memaksakan kehendak sendiri dengan mengandalkan kekuatan dan kekerasan, akan tetapi Pint So belum pernah mendengar mereka melakukan pencurian. Dan Ang Tung Kai Pang itu bagaimana, Lo Chiam Pua tanya Poh Chung Giok. Mereka itu golongan pengemis dan biasanya mereka itu membenci pencurian. Selain itu, biasanya mereka pun tidak suka kepada pemerintah penjajah Mongol. Ketuanya, Kui Tung Sien Kai, pengemis sakti tongkat setan, merupakan kenalan baik dari kami dan sukar menuduh mereka melakukan pencurian. Selain mereka itu, apakah masih ada tokoh lain, Lo Chiam Pua? Ketua Taisan Pai mengangguk-angguk. Taisan ini amatlah luasnya, sicu dan terdapat banyak tempat yang sunyi dan baik sekali bagi mereka yang ingin mengundurkan diri dari dunia ramai dan bertapa. Tentu banyak pertapa di daerah ini yang tidak mau mencampuri urusan dunia dan bukan mustahil kalau di antara mereka itu terdapat banyak orang-orang sakti. Sebaiknya sekarang kalian bertiga mengasuh dulu. Pinto melihat kedua orang nona ini sudah tanpa kelelahan. Ketua Taisan Pai lalu menoleh kepada Song Butosu dan berkata, Sute, ajaklah kedua orang nona ini ke dalam dan suruh beberapa orang anggauta wanita menyiapkan kamar untuk mereka. Song Butosu mengangguk, lalu dia bangkit berdiri dan berkata kepada sepasang gadis kembar itu dengan sikap hormat. Marilah, nona-nona, pintu antar kebangunan samping yang memang menjadi bangunan untuk tamu yang kami hormati. Sepasang gadis kembar itu memandang kepada Chun Giok dan pemuda itu mengangguk. Sebaiknya kalau kalian beristirahat, Lan Moi dan Lin Moi. Dua orang gadis itu lalu mengikuti Song Butosu. Di bangunan samping Tosu itu memanggil dua orang wanita yang menjadi anggauta Taisan Pai, dan dua orang wanita setengah tua ini segera mengantar Kuilan dan Kuilin ke sebuah kamar yang cukup rapi dan bersih. Kini Taisan Sian Jin berkata kepada lima orang Sutenya setelah Song Butosu kembali ke ruangan itu. Sute, kalian lanjutkanlah mengatur penjagaan yang ketat. Pintu masih ingin berbincang-bincang dengan Si Chu Pou Chun Giok. Setelah lima orang Tosu itu keluar dari ruangan, ketua Taisan Pai berkata kepada Chun Giok. Pou Si Chu, kalau Si Chu tidak terlalu lelah, Pintu ingin mengobrol denganmu. Banyak yang ingin Pintu tanyakan tentang dunia ramai yang sudah lama sekali Pintu tinggalkan. Sebelumnya, Pintu ingin sekali mengetahui bagaimana Si Chu yang menjadi murid Lociampua Pakong Lojin dapat melakukan perjalanan dengan gadis kembar Putri Deto Anio Majikan Lembah Seribu Bunga. Maukah engkau menceritakannya kepada Pintu, Si Chu? Chun Giok hanya menceritakan bahwa dia bertemu dengan gadis kembar itu di tepi sungai tak jauh dari Lembah Seribu Bunga. Mereka berkenalan dan dia diajak naik ke Lembah Seribu Bunga, bertemu dan berkenalan dengan Nyonya the Majikan Lembah yang penuh rahasia itu. Ketika mendengar bahwa saya hendak mencari pencuri yang mengambil harta karun kerajaan sang, dua orang gadis kembar itu lalu ingin ikut pergi membantu saya. Begitulah, Lociampua. Sian Chai, Pintu sudah menduga bahwa engkau adalah seorang pemuda yang jujur, polos dan baik hati. Terus terang saja, Si Chu, Pintu adalah seorang yang sudah banyak pengalaman dan Pintu melihat bahwa kedua orang nona kembar itu menaruh hati cinta kepadamu. Eh, bagaimana Lociampua dapat mengetahui atau menduga begitu? Si Chu, dari pandang matu dan sikap mereka saja Pintu yakin bahwa kakak beradik itu jatuh cinta kepadamu. Hal ini berbahaya karena mereka dapat bersaing untuk mendapatkan cintamu. Pintu dapat melihat pula bahwa tidak atau belum ada perasaan cinta dalam hati Si Chu kepada mereka, hanya rasa suka sebagai sahabat saja. Lociampua sungguh memiliki pandangan yang tajam dan waspada. Saya sendiri yakin bahwa agaknya tidak mungkin saya jatuh cinta kepada seorang wanita. Tidak lagi, Chun Giok menghela nafas panjang, hatinya terasa hampa. Ah, semudah ini si Chu sudah mengalami gagal cinta agaknya. Apakah si Chu sudah menikah? Atau bertunangan? Saya pernah ditunangkan kepada seorang gadis oleh mendiang guru saya. Akan tetapi, tunangan saya itu mati terbunuh. Saya sudah membalaskan kematiannya dengan memberi hajaran keras kepada pembunuhnya. Biarpun dia sudah mati, saya akan tetap menganggap ia itulah istri saya. Tosu tua itu mengangguk-angguk. Si Chu, engkau seorang laki-laki yang setia. Akan tetapi kesetiaanmu itu tidak pada tempatnya. Pintu kira tunanganmu itu pun tidak akan tenang melihat engkau menutup dirimu terhadap cinta seorang wanita. Lo Chiampual, justru cinta yang membuat saya merasa berdosa dan merana. Saya sudah ditunangkan dengan seorang gadis, akan tetapi saya jatuh cinta kepada seorang gadis lain. Ah, Lo Chiampual, benarkah pendapat bahwa cinta itu selain mendatangkan kebahagiaan, juga seringkali mendatangkan kedukaan? Tosu itu tersenyum. Pertanyaan yang sebetulnya janggal karena urusan cinta ditanyakan kepada seorang Tosu. Akan tetapi sebagai seorang yang banyak pengalaman dalam kehidupan, ketua Tai San Pai merasa berkewajiban untuk menerangkan apa yang dianggapnya benar. Si Chu, cinta kasih tidak pernah mendatangkan senang maupun susah walaupun cinta kasih tidak pernah terpisah dari setiap makhluk hidup. Yang dapat mengumbang ambingkan manusia antara suka dan duka bukanlah cinta kasih, melainkan cinta berahi atau cinta nafsu yang tidak didasari cinta kasih. Bagaimana sifat cinta kasih, Lo Chiampual, dan bagaimanakah yang dinamakan cinta kasih sejati itu? Cinta kasih sejati menuntun manusia untuk menyerahkan diri sepenuhnya dalam kekuasaan Tuhan karena kekuasaan Tuhan itulah wujud cinta kasih sejati. Di tuntun cinta kasih, manusia akan merelakan diri sepenuhnya demi kesejahteraan dunia dan manusia pada umumnya, lembut sabar dan tulus setia, tidak mementingkan diri sendiri, seperti halnya sinar matahari, keharuman bunga, kemerduan kicau burung, kesejukan angin, keindahan tamasya alam. Semua itu adalah kekuasaan Tuhan dan di situ terkandung cinta kasih. Tanpa pamrih untuk diri pribadi dan selalu bermanfaat bagi semua makhluk, terutama manusia. Seluruh halam dan isinya ini dicipta oleh Tuhan dengan cinta kasih. Cinta kasih bekerja setelah nafsu mementingkan diri sendiri tidak hadir dalam hati dan akal pikiran kita. Tindakan yang didasari cinta kasih sudah pasti benar karena dibimbing oleh kekuasaan Tuhan, mendatangkan perasaan ibadah sayang dalam hati terhadap sesama manusia tanpa pandang bulu. Seperti sinar matahari, mendatangkan kehidupan dan kenikmatan kepada siapa saja, seperti keharuman bunga akan tetap harum ketika dicium siapapun juga tanpa memandang bangsa, agama, pintar atau bodoh, kaya atau miskin, yang berkedudukan tinggi atau rakyat jelata yang paling bawah sekalipun. Alangkah indahnya, lociampuwa. Lalu bagaimana sifat cinta berahi atau cinta nafsu? Cinta berahi mengandung nafsu untuk mencari kesenangan diri sendiri dan condong untuk menganggap orang yang dicintanya itu sebagai sumber kesenangan diri sendiri. Alangkah kotornya, lociampuwa. Kalau begitu, untuk apa kita membiarkan diri dikuasai cinta berahi semacam itu? Lebih baik dimatikan saja nafsu berahi seperti itu. Bukankah begitu, lociampuwa? Siancai tosu itu tersenyum lebar. Tidak begitu, pou si cu. Tidak ada nafsu yang boleh dimatikan. Nafsu-nafsu memang sudah disertakan kepada manusia sejak lahir dan nafsu-nafsu itulah yang mendorong dan menjamin keberadaan dan kelangsungan hidup manusia. Bahkan nafsu berahi merupakan nafsu yang teramat penting, terutama untuk jaminan perkembang biakan manusia di dunia. Akan tetapi kalau hubungan antara pria dan wanita hanya dilandasi nafsu berahi saja, tanpa adanya cinta kasih sejati, maka hal itu akan menghancurkan manusia itu sendiri. Nafsu berahi tanpa cinta kasih membuat orang mencari kesenangan sendiri, ingin menguasai, memiliki, mendatangkan cemburu dan dapat mengubah cintanya menjadi benci kalau yang dicinta tidak menyenangkannya lagi. Ada pun nafsu berahi yang didasari cinta kasih membuat orang bersikap menghormati, melindungi, menyayangi, menaruh iba, menanamkan kewajiban, kesetiaan dan mendatangkan sikap ringan sama di jinjing, berat sama dipikul, senang sama dinikmati dan susah sama ditanggung. Terima kasih, Lo Chiampuo. Apa yang saya dengar dari keterangan Lo Chiampuo menerangi hati saya yang selama ini dirundung kegelapan, kata Chun Giok yang teringat akan Cheng Cheng. Dia mencintai gadis itu sepenuh hati, mencinta selengkapnya. Memang terasa olehnya ada dua macam cinta dalam hatinya terhadap Cheng Cheng. Yang pertama adalah cinta kasih berahi yang timbul karena kecantikan gadis itu. Ada pun yang kedua adalah cinta sejati seperti yang disinggung ketua Taisan Pai tadi, yang timbul karena kebijaksanaan dan budi pekerti gadis itu. Cinta berahi dapat saja menguap bahkan beralih kepada gadis lain, sebaliknya cinta sejati akan tetap ada, walaupun dia harus berpisah dari yang dicintanya dan tidak dapat menjadi satu. Dia dapat merasakan bahwa cinta kasih Cheng Cheng terhadap dirinya tentu merupakan cinta kasih sejati seperti yang diuraikan ketua Taisan Pai tadi. Buktinya, dulu Cheng Cheng pernah mengalah kepada Li Hang yang mencintanya, bahkan biarpun ia diserang oleh Li Hang kemudian dikhianati Li Hang yang memihakim bayan, Cheng Cheng masih tetap membela Li Hang dan rela menyerahkan peta harta karun. Cheng Cheng adalah seorang gadis yang memiliki cinta kasih murni seperti itu. Tiba-tiba terdengar suara ribut-ribut yang datangnya dari arah belakang gedung rumah induk Taisan Pai itu. Hem, apa yang terjadi di sana kata ketua Taisan Pai dengan sikap masih tenang, namun alisnya berkerut, agaknya merasa tidak senang oleh gangguan itu. Lo Chiang Pua, pasti terjadi sesuatu di sana. Tiba-tiba dua orang murid memasuki ruangan itu, memberi hormat kepada ketua mereka dan melapor. Suhu, beberapa orang liar memasuki perpustakaan dan mengacau di sana, kini dihadapi oleh lima Suhu. Lo Chiang Pua, biar saya yang melihat ke sana kata Chun Giok sambil bangkit dari tempat duduknya. Ketua Taisan Pai mengangguk dan Chun Giok segera mengikuti dua orang murid itu menuju ke belakang. Di ruangan tengah dia bertemu Kuilan dan Kuilin yang juga mendengar keributan itu dan mereka keluar dari kamar mereka. Ada apakah, Giok tanya Kuilin menurut laporan dua orang ini, ada beberapa orang datang membuat kekacauan di sini. Mari kita pergi lihat kata Kuilan dan mereka bertiga lalu mengikuti dua orang murid Taisan Pai itu. Ketika mereka tiba di luar ruangan perpustakaan yang merupakan sebagian dari taman yang cukup luas, Chun Giok dan dua orang gadis kembar melihat kelima Taisan Ngao Sin Kiam sedang berkelahi melawan lima orang laki-laki tinggi besar berusia sekitar 40 tahun. Lima orang tinggi besar itu tampak garang dan pakaian mereka serba hijau dan mereka masing-masing memegang sebatang golok besar yang punggungnya bergigi seperti gergaji. Ilmu silat mereka ternyata cukup hebat dan gerakan mereka liar dan aneh sehingga agaknya mereka mampu mengimbangi permainan pedang dari lima pedang sakti Taisan itu. Di sekitar tempat perkelahian itu tampak belasan orang murid Taisan Pai yang sudah terluka dan sedang ditolong oleh para murid lainnya. Kuilin yang galak sudah hendak menyerbu dan membantu Ngao Sin Kiam, akan tetapi Chun Giok memegang lengannya. Jangan, Lin Moi. Membantu mereka tanpa diminta akan menyinggung harga diri mereka, dan lihatlah, mereka tidak terdesak oleh lawan. Dicegah oleh Chun Giok yang memegang lengannya, Kuilin tidak jadi menyerbu dan jantungnya berdebar, mukanya berubah kemerahan karena pegangan tangan itu pada lengannya seolah mengandung getaran yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia menyimpan kembali pedangnya dan menonton perkelahian Gheo Sin Kiam melawan lima orang musuh mereka itu. Benar seperti yang dikatakan Chun Giok, biarpun lima orang berpakaian hijau itu memiliki gerakan yang amat aneh dan dasyat, golok mereka menyambar-nyambar bagaikan naga mengamuk, namun ilmu pedang Gheo Sin Kiam memang hebat. Mereka berlima telah menguasai ilmu pedang Tai San Pai dengan baik sehingga mereka bukan saja mampu menghindarkan diri dengan melakan dan tangkisan terhadap serangan lawan, bahkan kini mereka mulai dapat mendesak orang-orang berpakaian hijau itu. Chun Giok melihat betapa Gheo Sin Kiam itu memiliki gerakan pedang yang teratur, saling dukung baik dalam pertahanan maupun penyerangan. Mereka merupakan barisan pedang yang amat tangguh, jauh lebih tangguh daripada kalau mereka maju sendiri-sendiri.